Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2023 Dalam rapat pleno Komisi 3 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 13 September 2019 di Nihari Sebelumnya, pemilihan lima calon pimpinan dilakukan melalui mekanisme voting setelah tahap uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi 3 Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019 hingga 2023 sebagai Ketua adalah Saudara Firly Bahuri Ujar Ketua Komisi 3 Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat Irjen Firly Bahuri adalah salah satu capim dari unsur kepolisian yang lolos hingga tahap akhir dan akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK Saat ini, ia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan Sebelumnya, pria kelahiran Prabu Mulih Sumsel, 8 November 1963 itu, pernah menjadi deputi penindakan KPK, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Wakapolda Jawa Tengah, dan Wakapolda Banten Lulusan Akpol 1990 ini, tercatat sempat menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur pada 2001, karir Firly terbilang moncer Pada 2005, Firly menduduki jabatan kasat 3 di Treskrimum di Polda Metro Jaya, sebelum menjabat Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2006 dan 2007 Dua tahun kemudian, Firly kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat Lalu pada 2010, Firly masuk istana dengan menjabat sebagai Asisten Sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Setelah bertugas sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, pada 2012 Firly dipercaya sebagai Ajudan Wakil Presiden yang saat itu dijabat Budhoyono Firly menjabat Wakapolda Banten pada tahun 2014, dan dua tahun kemudian duduk sebagai Karoda Lopsops Polri Di jabatan inilah, Firly berpangkat Jenderal Bintang 1 atau Brikjen Pada 2017, Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun kemudian dia ditugaskan di KPK sebagai Deputi Penindakan Bintang 2 didapatnya saat menjabat Kapolda Sumatera Selatan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!